Ini hari yang putih itu bagian yang muncul, makanya kan gak sekrap. Yang hitam itu bagian yang dalam. Nah, nanti kita bikin rata semua. Jadinya putih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Youtube Mantulih. Dengan saya Firmaca Pratama. Kali ini aku pengen sedikit berbagi cerita ya teman-teman. Jadi, aku pemakai user CR-V. Dan kita ketahui bahwa CR-V ini memang untuk kaki-kakinya gak sebagus merek sebelah ya. Jadi, penyakit di Honda itu rata-rata memang kaki-kaki. Dan ini aku sudah, kilometernya sudah kurang lebih 79 ribuan. Dan aku punya masalah yaitu ketika berada di kecepatan tinggi, katakanlah 160-120 ya. Kemudian aku ngerim-ngerim. Itu di kemudi ini rasanya ketarnya kuat banget. Jadi, kayak ter-ter gitu. Dan sempat aku sporing balansin gitu ya. Enak. Untuk seminggu, dua minggu itu enak. Tapi setelah itu ketika aku ngerim lagi itu kayak ketar lagi gitu rasanya. Jadi, kayak sebenarnya apa yoh. Getarnya gak begitu kuat ya. Cuma rasanya gak nyaman gitu. Kurang enak aja gitu. Jadi, aku ngerim-ngerin info tau. Ngerim info di Google. Disitu disarankan bahwa kita harus Lasbubut. Jadi, makanya ini aku sekarang menuju TW ke bengkel Lasbubut. Di daerah Nyemursari. Namanya GBT kalau gak salah. Karena aku itu menemukan di Google Map. Ratingnya cukup bagus juga. Jadi, aku pengen menuju ke sana. Dan nanti kita review ya teman-teman. Jadi, setelah di Lasbubut. Itu efeknya seberapa jauh. Untuk teman-teman yang pernah pengalaman. Gak hanya mobil honest ya. Mungkin di Toyota. Atau di mana. Mobil apapun itu. Ketika kalian berada di kesempatan tinggi. Dan ngerim. Dan setelahnya getar. Apa yang kalian lakukan? Bantu di kolom komentar ya. Jadi, kita share aja di sini. Biar kita tahu. Gimana cara ngobatin. Ketika setelah ini getar gitu. Kita langsung terus otw ke bengkel di Masari. Kita udah sampe di Jumosari teman-teman. Jadi, ancaran cerai ku. Dia sebelahnya hotel South Town Surabaya. Dan tempatnya juga lumayan strategis ya. Karena jadi ini jalan besar. Jalan utama dia. Jadi, kiri jalan sudah kelihatan nanti. Ancaran cerai ku pokoknya di sebelahnya hotel South Town Surabaya. Kalau teman-teman ada yang pernah service atau sporing, balancing di situ. Tulis di kolom komentar ya. Jadi, gimana menurut teman-teman. Bengkelnya seperti apa? Bagus enggak? Rekomendatuk atau enggak? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan ini tempat bengkelnya. Bengkel GBT Laras Imbang. Ternyata letaknya berada di sebelahnya Bank BNI Jumosari dan Optik Pelawai. Jadi, ancaran cerai ini ya guys ya. Samping Bank BNI di Jampung Raya itu gampang nyari-nya kok. Kalian di map juga ada, namanya bengkel GBT. Oke, sekarang kita langsung cek mobilnya. Bengkelnya sudah dilakukan mencekkan ya teman-teman. Jadi, bannya dibuka. Oh ya, ini ruang tunggunya ada di sebelah sini. Ruang berasih. Yang mau merokok bisa di depankan ada ruangan kutus smoking. Ini yang ruangan berhasil. Jadi, teman-teman bisa nunggu di sini. Disediakan juga minuman gratis. Jadi, ini guys. Jadi, setiap piringan itu, ini ada limitnya ya. Jadi, ini limitnya 26. Dan tadi diukur sama mekaniknya itu 28. Jadi, masih layak untuk dibukun. Jadi, ketika diukur kurang dari ini, itu nggak disarankan lebih buruk. Jadi, kita di sini nggak asal buruk. Harus diukur dahulu. Terima kasih. 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 di sini semua akan kembali pada baru dengan daya hitam disini nanti seperti ini semua mulus jadi ini untuk finishingnya dibuat otomatis semoga setelah dilihat sebut-but nanti kecaranya enggak muncul lagi ya jadi setelahnya semakin enak buat kekepatan tinggi itu enggak keter terdekat diri ini ini masih bagus mak karetnya aja yang gila biasanya ada pembuatan karet kalau beli rosaset itu panggil karet itu enggak ada agak lumayan 308 kalau emang nanti nggak bunyi ya udah nggak usah diganti tapi yang pasti dia enggak ganggu sistemnya rem oke teman-teman jadi ini sudah selesai dibawa ke bengkel dan hasilnya cukup memuaskan tadi coba speed ya nggak bisa 100 sih karena kan dalam kota tapi ini sudah enak tadi saya coba rem gas rem gas itu udah nggak ada getaran sama sekali jadi seperti itu teman-teman ketika mobil kalian setelah ini bergetar hal yang pertama dilakukan adalah coba cek pengeriman mungkin ada yang kotor atau ada debu itu di rem yang dua jika masih getar atau nggak enak kalian bisa coba sporing atau balancing tapi ketika sporing balancing kalian masih tetap getar ya jalan-jalan sepertinya sedangkan tadi yang diukur itu 28 jadi masih bisa dibubut dan tadi setelah dibubut pun itu cuma sisa 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 apa ya kalong kalong itu cuma sebesar 0,04 persen jadi ini totalnya cukup murah ya teman-teman 450 dan luangnya itu cuma 0,04 4 jadi awalnya tadi 28 setelah dibubut ketemunya 27,6 jadi ya enggak mengharapkan juga sih ketika nanti bermasalah lagi masih bisa dibubut lagi dan yang harus dipahami adalah tidak boleh melebihi batas limit yang ditentukan oleh mobil itu karena nanti RCQ nya jika dipaksa yang pertama itu bisa pecah nanti mungkin enggak kuat ya jadi terlalu tipis atau apa jadi bisa pecah outline nanti ya membahayakan diri kita sendiri jadi seperti itu teman-teman caranya jika ada kritik saran atau punya pengalaman tadi monggo di-share di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di cerita-cerita menarik berikutnya